Aku pernah yang kaya pas SD, di sekolah kaya gini-gini rambut gitu, kaya wih, salju. Terus putih semua bajunya kan? Iya, 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 iya. Tapi paling setis paling, paling setis paling kalo lagi pake kaos hitam. Jorok banget gitu sih. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin video makan-makan lagi ditemuanin sama Kak Tashia Tashia. Jadi ini warna favorit aku, warna kuning. Dan warna pink itu warna favorit kayak Tashi kan? Kalo beneran suka kuning. Iya aku suka kuning banget. Nah kembaran aku Tashia suka banget kuning. Oh iya? Iya. Terus Kak Tashia warna favoritnya pink kan? Pinky is my life. Jadi aku yakin Kak Tashia pas collab langsung warnanya pink semua pasti udah ada. Ini dari ujung kaki sampai ujung bawah. Matanya kurang pink sih Kak? Matanya iya sih, tadi udah mau berusaha pake softlens pink tapi agak takut ya. Softlens pink? Ada. Harusnya ya biar lebih niat gitu. Coba kalian harusnya komen di bawah dong kalian tim kuning apa tim pink? Pasti jawabannya tim kuning karena ini channelnya Jessica ya. Enggak maksud gue bukan berpihak ini warna kesukaan kalian. Tapi pasti banyakan yang pink deh. Iya kan kalo perempuan tuh harusnya banyaknya pink. Cuman karena lo pake kuning pasti semua orang jadi bilangnya akan suka kuning. Just percaya sama gue. Enggak lah. Tapi pink itu warna favorit kedua setelah kuningnya aku. Iya tapi aku juga sangat suka sih sama kuning. Dulu tuh aku kayak ngeliat warna kuning tuh bukan suatu warna yang bisa dipake di baju. Cici ya? Iya kenapa ya? Gatau. Tiba-tiba aku jadi suka. Iya warna kuning sekarang jadi bagus gitu loh. Kemarin kita baru pake warna kuning kan? Iya tuh. Oke guys. Jadi kita bakal bikin video 24 jam makan pink dan juga kuning. Sebelum lagi videonya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kecil kita berdua. Nanti aku bakal taruh di description box di bawah. Dan untuk sarapannya kita makan sereal Kak. Aku udah kirimin makan-makanannya ke rumah Kak Tashi. Di dalam cup semuanya berbeda pink mariping hei hei. Dan semuanya adalah dessert yang manis-manis menggoda iman ya. Mbak Jessie ya. Bener-bener. Seolah warna pink tuh mostly kayak kue-kue yang manis-manis gitu. Iya ada spaghetti rasa strawberry tau gak? Tau-tau. Tapi itu gak banget. Iya gak enak. Itu gak banget. Tolong. Jangan suka nyampur pasta sama hal-hal manis. Gak usah sok keren gak enak. Oke guys. Jadi karena ini lagi challenge kuning sama pink. Kita harus misahin yang warna kuning sama pink. Hah? Astagfirullah. Ada lagi nih kan. Ternyata gue harus misahin pink. Untuk pinknya banyak. Tadinya aku sebenernya sereal yang warna kuning tuh ada. Cuman kayak biar temenin Kak Tashi aja gitu loh. Iya betul sih. Betul. Sumpah kalau lo makan yang kuning gue disuruh misahin pink gue nanti Jess. Aduh ini malah kecil-kecil banget lagi. Pokoknya 24 jam kemudian kita selesai memisahkan ini. Pokoknya. Aduh sorry. Ini agak seperti nyari kutu ya. Di rambut anak. Jess lo sempet kutuan gak? Gak pernah aku. Kata sih pernah gak? Pernah lah. Waktu SD tuh temen gue. Yang gak ngaku kutuan. Tata dia yang kutuan. Satu kelas gue kena kutu semua. Serius? Satu kelas? Sumpah banyak buat gak satu kelas sih. Tapi mostly yang satu geng sama gue tuh jadi kutuan semua gitu. Terus nyokap gue tuh udah ngasih pay detox. Tetep gak hilang-hilang. Airannya gue disemprot bygone rambut gue sama emak gue. Itu sembuh? Disemprot bygone? Sembuh lah. Jadi sebenernya kutu tuh gak akan sembuh. Sampai sekitar lo yang punya kutu hilang semua. Karena kan kita kan waktu jaman SD kan kayak persahabatan seperti kepongpong gitu kan. Kayak kepala tuh nempel-nempel gitu kan. Nah itu kutu terbang tuh cepet banget. Jadi geng kutu? Sumpah iya. Dan tau gak yang kocak apa? Tasha juga kutuan kan sama gue berdua. Terus gue tuh rambut gue tuh lurus seenggaknya Jess. Jadi kutu tuh kalo misalnya diserit tuh luarnya gampang. Tasha kan keriting banget rambutnya kayak sosis. Jadi dia tuh gak pernah disisir. Lo ngerti gak? Abis keramas doang. Abis itu dijamin. Abis pas lagi upacara. Tiba-tiba ada kutu segede gaban lewatin jidatnya dia gini. Temen gue kayak, Cak itu apa ya? Itu kecoa saking gede tuh kutu. Gue ngakak banget. Tasnya cuan kayak, Ih apa nih? Pada waktu gue langsung bisikin tasnya kutu kan. Kutu kan gue bilang. Itu gatel ya di kepala ya? Ih bukan gatel lagi sih jujur. Aku alhamdulillah belum pernah kena kutu sih. Kalo kena udah gue kasih tipsnya kok. Pake bygone. Tapi rambutnya jadi rusak ya? Dikit. Tuh yang gue tuan guys. Sembrut rambutnya pake bygone. Dan lo jangan berhayal subscriber lo sebanyak itu gak ada yang putuan. Pasti ada yang putuan. Coba yang putuan komen di bawah gitu. Eh yang gatelan komen di bawah. Gak bakal ada yang jujur. Tapi tuh aku juga jaman SD ya. Lo jangan menuzoni sekarang gue putuan. Sekarang rambut gue Masya Allah. Ini by the way aku baru segini loh. Eh aku udah banyak. Eh lo lebih banyak. Gue baru segini. Ya mungkin biar gue diet ya Jess. Jadi kita satu suap aja makannya. Iya kayaknya kita semampunya aja deh. Aduh. Lo ceritain ke gue dong Jess. Sejaman lo SD. Aib apa? Aib lo di masa SD. Aku SD apa ya? Aku gak inget sih kak. Kok kakak bisa inget sih? Karena terlalu aib. Jadi gue pasti inget. Lo pasti. Aku apa ya pas SD. Padahal gue bukan SD nya. SD yang kayak gak jelas maksudnya. Maksudnya bukan SD yang kayak. Ngerti kan? SD gue tuh dibelakang hotel 4 season. SD elite ya? SD elite dan gue dibelakang 4 season ya SD gue. Dan anak-anak eksplasia tuh anak-anak menteri. Jadi gue tidak berpikiran anaknya menteri bisa putuan kan? Papanya kutu tuh tidak melihat gajat kita ya gitu. Siapapun kita kutu kena. Jangan sombong. Tapi, tapi. Tapi jujur di sekolah aku gak ada yang kutuan. Iya berarti pada bersih-bersih anaknya. Kalau ketombean aku pernah kak. Ya Allah ketombean pernah. Ketombean mah selalu orang. Dia pernah. Ah Jessica. Lo coba gue challenge. Paya kerudung seminggu coba bikin video. Pasti minggu berikutnya 24 jam ketombean. Bukan semakin kerudung. Aku pernah yang kaya pas SD. Di sekolah kaya gini-gini rambut gitu kaya. Wih, salju. Terus putih semua bajunya kan? Iya, iya, iya. Tapi paling setis paling. Paling setis paling kalo lagi pake kaos hitam. Juruk banget gitu sih. Terus teringat iklan shampoo clear dulu tuh. Atau SD ada iklan shampoo clear. Yang kaya gitu kan. Nah gue merasa gue. Wah gitu. Cape. Malah kompetisi banyak-banyakan ke tombe. Sebenernya SD gue elit gak sih? Kalo dipikir-pikir. Elit gue. Kalo aku dulu nyembuhin ke tombe nya. Aku gosokin jeruk nipis gitu di kepala. Terus diapain dibilas? Gitu doang. Kan sebelum keramas digosokin jeruk nipis kan. Terus didiemin sekitar 5 menit udah. Ilang. Aku dulu tuh kan suka ngecat rambut ya Jess. Terus jadi rambutnya tuh bener-bener kering. Woh hampir literally hampir botak gitu deh. Yang udah tinggal segaris-segaris doang. Udah kering banget ke tombean. Udah parah banget deh. Ada kok di Youtube aku yang awal-awal tuh rambut aku keliatan. Pokoknya pas video aku di tengah-tengah lah. Lagi baru mulai channel tuh keliatan banget rambutnya tuh cuman segiti. Gak kayak lidi patah gitu doang loh. Saking rusaknya. Eranya aku tuh sembuhnya gara-gara ke dokter. Tapi bukan rambutnya katashi bagus banget ya kayak barbie gitu ya? Itu setelah ke dokter. Oh. Sekarang. Tapi kita boleh gak sih ngomongin rambut kita kalau kayak dudung? Yaudah anggap aja rambut gue sebagus itulah sekarang. Sebagus itu kalau sekarang rambut gue Jess. Karena abis dari dokter itu tuh bener-bener jadi ngaruh banget. Dia tuh kayak disuntik gitu kepala kita. Dikasih serum rambut gitu loh. Oh. Serum rambut buat numbuhin gitu. Terus nanti shampoo nya dia sama conditioner nya tuh bagus banget. Dan itu ternyata rambut gue tuh kayak ketombe bersih hilang semua. Tebel, lebat dan jadi panjang. Gue sekarang kan udah berhenti pakai obat sama suntikannya. Dia kan setahun. Gue tuh waktu itu dateng ke dia sebulan doang. Tapi dari situ rambut gue langsung lurus. Apa? Tebel, tumbuh, panjang dan bagus gitu. Wow. Aku rambut aku tipis ya ku. Apakah ke dokter aja ya? Lo harus kesitu sih. Sumpah. Ini gue tau itu juga dari Titi Kamal. Kak Titi Kamal tau kan. Coba-coba nanti aku mau ya. Eh gue udah mau hampir habis deh. Kayaknya warna pink nya. Yang banyak tuh warna uning nya. Udah kali Jess? Udah kali ya. Sampai ngomongin kutu loh gue. Ini cara makan sereal gak gendut. Karena usahanya melebihi kalori yang kita makan. Ini emang fenomenal ya idenya nih neneng Jess. Iya ini bisa buat ini tau. Ide buat ibu-ibu sensory anak. Jadi anak suruh misahin warna gitu. Nanti kamu bisa makan asal kamu udah pisahin gitu. Biar otaknya bekerja ya? Iya. Aku pas kecil gak pernah digituin? Gue juga enggak. Jujur. Gue bingung sih. Ibu-ibu zaman sekarang kreatif banget yang kesok. Ini gue paling gak sanggup sensory. Dan semua anak gue tiga-tiga gak ada yang sensory. Karena kagak usah disuruh sensory. Tangannya udah merambat kemana-mana. Gue bingung sampe musuh diajarin ini. Ajarin nih makan sampe. Terus di foto-foto kan kayak. Ini sensory itu deh. Ya Allah gue malah lagi gue marahin loh. Kayak megang ini kayak. Ih jangan dipegang kotor. Ih jangan diituin. Kayak gue masih ibu-ibu old school deh kayaknya. Ngerti gak sih? Kalau ibu-ibu zaman sekarang kan ngerti kan. Anaknya dikasih spaghetti. Dikasih pewarna gitu. Terus coba dipenyek-penyek. Ih hebat udah bisa menyek-menyek gitu. Gak ngerti gak? Tapi kata sih suka sama anak kecil gak sebelum punya anak? Suka banget. Suka banget. Makanya gue pengen punya anak banyak. Gue pengen punya anak tujuh apa lapan. Tapi sakit kan? Uh bukan sakit lagi. Apalagi kalau normal. Gue kan normal. Sakitnya minta ampun. Waduh. Ya definisi hidup dan mati. Pokoknya lo tuh gak bakal merasakan kayak. Rasa kasih sayang seorang ibu sebelum lo melahirkan juga dia. Ya Jess. Sebentar lo kalau udah hamil ngelahirin lo baru sadar kayak. Wuuuh. Emak gue dulu kayak gini gitu. Aduh iya. Aduh. Aku agak takut sih melahirkan. Gak lah. Aduh aku udah cape banget nih. Kak Tashi udah seberapa? Udah banyak banget gue Jess. Beneran kayak sebentar lagi kita udah tidak bisa menemukan warna pink lagi di bowl ini. Tapi bohong. Banyak banget pinknya ah. Yang kocak ternyata yang gue pisahin bukan yang pink yang merah. Ternyata yang pink tuh maksudnya Jessica yang ini. Nangis gak? Eh tapi gak apa-apa. Kata sih pink sama merah aja soalnya warnanya mirip banget. Yaudah berarti lebih gampang ya. Iya iya. Eh udah nyobain belum sih Jess? Lo udah tadi misahin kagak ada yang lo comot sama sekali. Kagak. Jijur aku gak gitu nafsu liatnya nih. Hah enak banget. Bisa bisa aja enteh. Ntar lagi Jessica ngomong Arab guys. Beneran. Kita collab ke 3 kali lagi Jessica ngomong Arab. Udah percaya sama gue. Kenapa gitu? Karena gue kebanyakan ngomong kayak pake ada logat Arab. Lo lama-lama ntar jadi pake logat Arab juga Jess keseringan ngobrol sama gue. Tapi gue ngobrol gak pake logat Arab tau. Gue pake logat betawi. Iya iya iya. Logat betawi. Kalo bahasa Arab kata sih bisa? Gak bisa mohon maaf. Tapi ngaji bisa ya. Eh iya iya. Bahasa Arab gak bisa. Di Al-Quran itu sebenernya bahasa Arab ya? Iya bahasa Arab. Itu kan bahasa Arab tau arti Indonesia nya? Enggak enggak enggak. Kalo baca di Al-Quran nya kan ada terjemah ya kita tinggal baca. Tapi kalo tafsir ya gak bisa itu harus belajar. Agar suami aku bisa. Itu harus belajar Jess. Makanya itu juga salah satu adalah apa? Things to do before I die adalah aku pengen bisa terjemah Al-Quran dulu. Tapi tuh butuh waktu fokus gitu loh Jess. Kayak orang belajar gitu loh. Butuh fokus. Kayak orang sekolah lagi ya istilahnya. Iya lah. Gak bisa distraksi kayak orang kerja gini gini. Gak bisa. Iya loh lebih enak daripada Fruit Loops. Iya kan? Karena kalo Fruit Loops tuh pas digigit kayak tajem-tajem ke gigi sakit gitu. Udah yuk kak makan aja yuk kak. Yuk yuk ini udah banyak banget. Tuh guys ini episode 1 kita. Iya guys. Memisahkan Fruit Pebbles dan membahas kutu. Tadaaa. Jujur gue jadi lo gue jadiin 2 episode. Wah bercanda. Iya nih aku beneran kok. Iya guys. Nah ini kalo misalnya kalian mau liat kita makan. Klik video selanjutnya. Kena deh lo semua. Enggak beneran ini beneran. Di episode berikutnya kita akan makan banyak banget guys. Iya iya. Iya beneran udah bener gue juga setuju.